Coba lihat untuk bolu ini ngembangnya ngembang sempurna sesuai dengan jumlah telur dan juga bahan-bahannya Hanya saja bagian atasnya pecah dikarenakan ada kesalahan kecil Nah jadi disini ada dua penyebab bolu itu bagian atasnya bisa retak Yang pertama biasanya karena suhu ovennya tidak tepat dan yang kedua ukuran loyangnya yang kurang pas Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu mengenai resep bolunya Untuk bolu marmer ini rasanya sangat enak Disini saya menggunakan takaran sendok Yaitu sebanyak 20 sendok makan atau setara dengan 200 gram Dan juga saya tambahkan 2 sendok makan tepung maizena dan setengah sendok makan untuk baking powdernya Dan 2 sendok makan untuk susu bubuknya Untuk bahan keringnya ini kita ayak terlebih dahulu agar tidak ada yang menggerindil kemudian disisihkan Selanjutnya lelehkan margarin sebanyak 200 gram Disini cukup dilelehkan ya jangan sampai mendidih Jadi untuk teflonnya agak diangkat dikit Kalau dirasa sudah agak panas ya seperti ini cukup dilelehkan aja sambil diaduk-aduk Karena apabila margarinnya ini sampai mendidih Nanti akan berpengaruh dengan tekstur kuenya Alias kurang bisa ngembang Jadi cukup seperti ini setelah dirasa semuanya sudah meleleh Maka diamkan sampai dingin atau sampai suhunya suhu ruang Berikutnya sediakan bahan basahnya yaitu gula pasir sebanyak 190 gram atau setara dengan 8 sendok makan Kemudian 5 butir telur atau 6 butir telur Karena disini untuk telur yang saya gunakan sangat kecil jadi saya pakai 6 Sebenarnya untuk takaran aslinya cukup menggunakan 5 Selanjutnya tambahkan 1.4 sendok teh vanilla extract atau vanilla essence Dan juga untuk SP nya sebanyak 1 sendok makan Lalu mixer sampai ia berubah menjadi warna putih, pucat, kental dan berjejak Sebelum lanjut ke tahapan berikutnya Panaskan oven terlebih dahulu di atas suhu 170 sampai 200 derajat Nah disini kesalahan saya agak lama ya Makanya terlalu panas ovennya Makanya bagian atas kuenya itu pecah Nah selanjutnya disini tambahkan tepung terigu Atau bahan kering yang sudah dipisahkan tadi Yang sudah diayak Tambahkan secara bertahap sambil diaduk-aduk Sampai semuanya tercampur dengan rata Setelah semua bahan kering sudah tercampur dengan rata Berikutnya tambahkan margarin yang sudah dilelehkan tadi Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata Boleh menggunakan mixer dengan kecepatan rendah Atau diaduk menggunakan spatula Yang penting usahakan tidak ada sisa-sisa margarin yang tidak tercampur Atau yang menggumpal Karena itu akan menyebabkan kuenya tidak jadi Selanjutnya ambil 2 sendok makan coklat bubuk Lalu larutkan menggunakan air panas Banyak 2 sendok makan juga Diaduk terlebih dahulu sampai semuanya tercampur Lalu kemudian tambahkan dengan adonan yang ada tadi Untuk banyaknya bisa disesuaikan Dan ini sekitar ditapahkannya hanya sekitar 3 sendok makan Untuk mendapatkan warna coklat yang pekat Tambahkan dengan pewarna makanan warna coklat Lalu kemudian aduk lagi sampai semuanya tercampur rata Sediakan loyang yang sudah diolesi margarin Dan diberi taburan tepung terigu Untuk takaran ini Untuk resep ini cocoknya sebenarnya Loyang 22 Berhubung karena Saya belum punya stok yang 22 Jadi saya gunakan Loyang yang ukuran 24 Jadi sebenarnya ini loyangnya juga Kebesaran Sehingga mempengaruhi juga Salah satu penyebab kuenya jadi pecah Bagian atasnya Untuk cara membuat Coklatnya Warna coklatnya cukup seperti ini Tambahkan terlebih dahulu Adonan dasar bagian bawahnya Kemudian beri adonan coklat bagian tengahnya Dan untuk bagian atasnya dilapisi kembali Dengan adonan dasar yang tadi Sampai semuanya tertutup sempurna bagian coklatnya Setelah itu Tambahkan lagi Sisa adonan coklat yang tadi Lalu kemudian Bentuk adonannya Adonan coklatnya Menggunakan lidi Dengan cara diputer-puter Seperti ini Tapi untuk ujung lidinya Diusahakan Jangan sampai Dia menyentuh Bagian loyang Paling bawah Hentakan adonan Beberapa kali terlebih dahulu Agar udara yang terperangkap Di dalam Bisa keluar Panggang adonan Di atas suhu 170 sampai dengan 200 derajat Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Dan panggang selama 40 menit Atau sampai matang Nah ini biasanya tergantung dari oven juga Tapi yang ini Untuk adonan ini Saya panggangnya hanya selama 35 menit Ini dia Untuk bagian atasnya itu pecah Ini disebabkan karena suhunya tadi Pas di awal terlalu panas api atasnya Nah jadi Kalau mau mendapatkan hasil yang maksimal Diusahakan Kalau bisa pada saat panaskan oven terlebih dahulu Itu jangan kelewat panas Baru masukkan adonannya Kalau saya tadi itu sekitar 30 menit ya Saya panaskan oven Baru saya masukkan Karena Tadi Untuk Pada saat proses itu ada Ada gangguan sedikit Sehingga Untuk manasin ovennya Kelamaan Tapi Kalau untuk ngembangnya Bagian dalamnya ngembang dengan baik Hanya saja Kesalahan tadi Ovennya terlalu panas Nah jadi Untuk mendapatkan hasil kue yang bagus Bukan hanya ditentukan dari resepnya ya Dari takaran bahan-bahannya Tapi juga Ditentukan dengan suhu oven saat kita memanggang Baiklah itu saja Semoga video ini bermanfaat Dan mari kita ambil pelajaran Agar ke depannya Baking kita semakin bagus lagi Terima kasih banyak sudah menonton Video ini sampai habis Dan sampai ketemu lagi dengan saya di video Dan di resep-resep berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton